Intro Sebagai implementasi kebijakan Kapolri, bahwa Polri peduli penghijauan, Polda Kepulauan Riau melaksanakan gerakan penanaman 20.424 bibit pohon. Penanaman pohon serentak di seluruh wilayah Kepri ini dilaksanakan bersamaan dengan Hari Gerakan 1 Juta Pohon Sedunia. Penanaman secara simbolis dilaksanakan di lokasi lapangan belakang Mappolda Kepri oleh Kapolda Kepri bersama Wak Kapolda. Kapolda Kepri Irjenpol Andap Budi Revianto mengatakan sekitar 6.000 pohon telah ditanam hingga tahun 2019. Secara bertahap, hingga Januari 2020 ini telah tertanam sebanyak 1.920 bibit pohon oleh Polda Kepri dan jajaran. Pada kesempatan ini, secara serentak Polda Kepri dan jajaran akan melakukan penanaman pohon sebanyak 20.424 pohon. Kapolda melalui gerakan Jom Kita Tanam Pohon mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk peduli lingkungan dan melakukan penghijauan di seluruh wilayah Pulauan Riau. Kegiatan ini selain dilaksanakan oleh personil TNI Polri dan instansi pemerintah juga melibatkan para tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, dan pelajar kota Batam. Ini menunjukkan kepedulian kita semua bahwa pentingnya menghijauan akan melakukan gerakan menanam pohon. Ini sebagai negasi yang ke depan tentu berguna. Semua ini sebagai implementasi pemijakan Bapakak Bori dan juga kita di sini di Debrie didukung sepenuhnya penaturan TNI, pemerintah daerah, di BNT, segenap instansi terkait, dan seluruh masyarakat. Kami juga mengundang para pelajar dari universitas sampai dengan TK. Kita mengajak bersama-sama sehingga pada akhirnya Kepulauan Riau, Indonesia menjadi asri dan senari. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton!